Ular piton 8 meter masuk rumah warga di Makassar. Seekor ular piton berukuran 8 meter membuat geger warga di Jalan Bajiminasa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel. Ular ini muncul di dalam rumah salah satu warga. Ularnya sembunyi tapi dilihat pemilik. Kemudian meminta tolong ke kami dan menuju lokasi, kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar. Kota Makassar Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022. Ular itu pertama kali muncul sekitar pukul 12.30 Wita. Ular terlihat berada di atas plafon oleh pemilik rumah yang sontak membuatnya takut. Tidak lama setelah itu tim Animal Rescue tiba di lokasi dan langsung berusaha mengevakuasi ular tersebut. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi ular lantaran ukurannya cukup besar, sehingga petugas berupaya menarik turun ular yang cukup besar ini. Enam orang petugas kemudian berhasil mengamankan ular tersebut, tutur Hasanuddin. Ular piton ini kemudian dimasukkan ke dalam karung. Selanjutnya ular dibawa ke kantor Damkar Makassar. Kalau kita lihat ini sudah cukup lama di sana, atas plafon, hidup, sebutnya. Hasanuddin pun meminta warga tak panik jika menemukan jenis hewan berbahaya. Dia mengambau warga untuk tidak segan menghubungi Damkar Makassar. Apalagi musim hujan begini, biasa ada itu, ular tiba-tiba muncul. Makanya telepon kami saja di 112 Pemkot Makassar, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!